Oke, baiklah teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat anda ya Baiklah, untuk video kali ini ya, saya akan tutorialkan kepada anda yaitu resep boba brown sugar Seperti yang ada di gambar ini Jadi untuk varian seperti ini ya, ini resepnya sangat simple sekali Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya Di sini saya sudah siapkan ya, ini adalah cup berukuran 16 oz Oke, sekarang saya masukkan ya untuk brown sugar-nya Ini untuk mereknya, merek Pinot ya Ini saya berikan kurang lebih di 15 gram Oke, saya tambahkan sedikit lagi ya Jadi ini kurang lebih di 15 gram Untuk di tempat jualannya, saya tidak pernah membawa timbangan ya Karena menurut saya terlalu ribet, toh saya tidak jualan di cafe ya Jadi kalau saya membawa timbangan ketika pembeli itu full, saya kewalahan Jadi saya tidak pernah membawa timbangan ke tempat jualan Oke, sekarang kita masukkan ya untuk air panasnya Ini saya berikan kurang lebih di 60 ml Oke, seperti ini ya Kemudian ini bisa kita aduk sampai benar-benar larut Setelah larut seperti ini ya, kemudian kita masuk ke takaran simple syrup Untuk di cup berukuran 16 oz seperti ini ya Ini saya berikan simple syrup hanya 15 ml Menurut saya ini rasanya sudah cukup manis Oke, saya tuangkan Kemudian ini bisa kita aduk kembali seperti ini Oke, setelah seperti ini ya Ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya Oke, saya masukkan ya untuk es batunya Oke, seperti biasa saya tambahkan sedikit lagi Nah, kurang lebih segini Oke, kemudian kita masuk ke takaran susu UHT Untuk susu UHT ya, di cup dengan ukuran 16 oz seperti ini Ini saya berikan sebanyak 60 ml Oke, 60 ml seperti ini ya Ini bisa langsung kita tuangkan seperti ini Setelah seperti ini ya Ini tinggal kita tambahkan topping di atasnya Di sini saya tambahkan topping keju ya Kita parut seperti ini Ini tidak perlu terlalu banyak Kita berikan secukupnya saja Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya Saya sisikan Nah, dan yang terakhir ya Kita tambahkan untuk topping boba-nya seperti ini Ini pun tidak terlalu banyak ya Tidak perlu terlalu banyak Maksud saya kita berikan sedikit seperti ini Nah, oke, kawan Inilah untuk wasil akhirnya Ini adalah resep boba boron sugar ya Yang saya buat di cup berukuran 16 oz Dengan menggunakan topping keju dan boba Jadi, untuk varian seperti ini ya Ini bisa kita jual seharga 8.000 rupiah saja Atau untuk harga jual ya Silahkan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing Karena hanya Anda yang mengetahui pasar Anda sendiri Oke, dan apabila teman-teman semua ya Yang ingin menjadikan minuman seperti ini Sebagai ide jualan Untuk detail HPP-nya seperti biasa Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini ya Jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar Terima kasih Anda sudah menonton Benar-benar video ini bermanfaat Jika ada yang bermanfaat Silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini Yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati